Oke, jadi mesinnya masih mesin yang sama dengan versi sebelumnya. OTR berapa? Kalau untuk OTR manual ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Prolifo Channel. Kita main lagi ke Sujuki Citra Asribuan Raci Putar. Ketemu lagi sama Bang Nijam. Apa kabar Bang Nijam? Alhamdulillah sehat, always. Sehat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman semua juga sehat semua. Nah, di belakang teman-teman ini ada, eh di depan teman-teman ini ada ini ya. XL7 Hybrid. Udah banyak stoknya. Terus stok-stok yang lain juga lagi banyak. Ready ya. Untuk saat ini kita semua stok ready. Lagi banyak ya? Berarti promonya dah sehat dong ya? Luar bisa. Kita bahas itu ya. Oke, Suzuki Citra Asribuana stoknya lagi banyak. Semua komplit ya? Iya. Semua tipe. Semua tipe. Carry juga ada ya? Carry kita lengkap. Espresso, Baleno, ya. Espresso. Semuanya. Semuanya. Oke, mulai dari Espresso. Espresso ready? Espresso kita ready. Manual atau Matic kita ready, Pak Pak Issy. Manual sama Matic. 2023 semua ya? 2023. 2023 semua. OTRnya masih 168? 168. 168 300 ya, Pak Issy. Oke. Kalau kemarin kan diskonnya 8 juta. Nah. Sekarang gimana? Sekarang naik, Pak Pak Issy. Kita kasih diskon di angka 16 ya? Di angka 16 juta. Iya. 168 potong 16. Jadi 152. Kisaran segitu. Kisaran segitu. Bisa di bawah lagi? Tinggal kontak aja. Kontak Bang Nijam aja ya. Kalau mau di bawah itu. 150an. Tinggal nego. Tinggal nego lagi aja. Jadi diskonnya udah nambah dibanding bulan lalu. Terus yang Maticnya 178. 178 300 ya. Itu juga. Sama. Kalau untuk diskon kita manual Matic sama, Pak Issy. Manual Matic sama. Jadi Espresso sekarang lebih murah. Karena diskonnya 16 juta plus-plus. Plus-plus. Oke. Plusnya berapa? Langsung kontak Bang Nijam. Barangnya ready? Ready. Warna apa aja yang ready? Kalau untuk warna kita ada merah, warna putih, silver. Itu warna grey. Itu ada manual Matic kita ready kok. Warna yang kan banyak ya. Ada biru, oranye. Kalau untuk warna kita banyak. Memang tetap sesuai dengan permintaan. Sesuai dengan permintaan. Nanti dicek aja ya. Warnanya yang ready apa. Maunya apa. Langsung komunikasi sama Bang Nijam. Nomor teleponnya di sini. Link WA-nya di kolom deskripsi. All New Valeno. Cakep banget warna hitam ya. Iya. Warna hitam. Ready warna hitam. Kalau kita ready. Semua warna sekarang ready Bapak Isiah. Semua warna ready. Manual Matic ready. Manual Matic ready. Itu ada berapa warna ya. Seperti silver, grey, biru, hitam, putih. Ada beige. Ada beige. Merah sama birunya. Merah marun. Itu ini ya kayak candy ya. Cakep. Merah sama birunya. Dan Baleno sekarang diskonnya berapa? Kalau untuk diskon masih yang kayak kemarin ya. Tapi nanti tinggal nego ya. Nah dari di angka 265 ya manualnya. Kalau Maticnya di angka 277. 265 sama 277. 265 500 sama 277 500. Diskon? Diskon di atas 20 lah ya. Oke berarti di atas 20 ya. Iya. Kemarin kan 20. Sekarang di atas 20. Di atas 20. Tinggal nego aja Bapak Isiah. Tinggal nego aja. Jadi 265 potong 20 itu kan 245. Itu bisa di bawah 245. Iya betul Bapak Isiah. Ready ya? Iya ready. Oke. Nah yang diskon 40 kemarin masih ada apa? Masih ada. Itu hanya tinggal berapa warna lagi ya? Kisaran 3 atau 4 warna lagi Bapak Isiah. 3 atau 4 warna. Tapi yang manual ya? Manual Nik 2022. Tinggal sedikit betul tuh? Iya. Dan OTRnya di 262 900 ya. OTRnya juga beda? Beda. OTRnya beda, diskonnya beda? Diskonnya beda. Oke. 262. 262. Potong 40. Potong 40. 222 dapat Baleno Manual Nik 2022. 222. Gitu ya? Oke. Caket banget. Harus kecepatan ya. Karena warnanya udah mulai terbatas ya. Dikit banget ya stoknya ya. Itu sisa stok 2022. Teman-teman harus langsung kontak Bang Nijam kalau mau yang itu. Karena berarti selisihnya, selisih diskon aja 20-an. 20-an beneran. Selisih OTR 3 juta. 3 juta. Oke. Itu jauh lebih murah tuh. Langsung kontak Bang Nijam. All New Grand Vitara. Ready ya Bang Nijam ya? Alhamdulillah ready Bapak Isiah. Ready ya? Ini yang GX ya? Ini GX. Kalau untuk GL-nya juga ada Bapak Isiah. GL-nya juga ada. Yang GX ini ada opsi 2-ton. 2-ton. 2-ton ya. Atapnya hitam ya. Atasnya hitam. Terus ada sunroofnya. Lebih komplit. Ada kamera 360. Komplit lah ya. Komplit. Komplitnya paling komplit ya. Kalau untuk tipe GX ya. Nah yang GX ini kita udah pernah coba juga. Videonya ada di atas itu tuh. Ini harganya berapa? Kalau untuk yang GX ya. Kalau untuk GX 2-ton. Itu di angka 387.400. 387.400. Nah kalau yang single-ton. Single-ton. Di angka 384 ya. 384 ya. Teman-teman. Yang GX. 384.400. Oke jadi versi tertingginya Grand Vitara ini cuma 380 jutaan gitu ya. Betul Pak Wies. 387. Nah ada bonus nggak dari Bang Nijam? Kalau diskon nggak ada ya. Tetapi nanti ada kita inilah dari pribadi ya. Oke dari pribadi. Bisa dinego tuh harga itu ya. Jadi harga itu bisa nego lah ya intinya ya. Intinya ya seperti itulah Pak Wies. Intinya kontak aja ya. Kontak aja Bang Nijam. Hubungin WA atau telepon ya. Jadi kalau pengen Grand Vitara. Yang bisa dinego langsung ngotak Bang Nijam. Itu yang GX. Terus yang GL itu bedanya di velg. Velg. Sunroof. Sunroofnya nggak ada. Interiornya juga beda. Itu kita udah pernah bahas juga videonya disitu tuh ya. Silahkan klik. Yang GL itu 359.400 Pak Wies. 359.400. Nah itu semuanya AT ya. AT6 speed ya. AT6 speed benar Pak Wies. Jadi Grand Vitara ini nggak ada yang manual. Semuanya Matic. Baik GL maupun. GX ya Pak Wies. 359. Itu sama juga ya. Ada bonus dari Bang Nijam ya. Iya iya. Jadi nanti tinggal ini aja. Oke. Cash credit. Sama aja. Sama aja ya. Sama aja. Nih. Grand Vitara udah ready ya. GL maupun GX. Warnanya ada apa aja. Maunya apa tinggal komunikasi aja sama Bang Nijam. Betul sekali Pak Wies. Terus mau pengambilan creditnya lewat apa. Boleh komunikasikan. Ignis. Stoknya ready Bang Nijam? Ignis kita alhamlah ya. Untuk NIC 2023 udah ready ya Pak Wies ya. NIC 2023 udah ready. Matic manual. Manual Matic udah ready ya. Manual Matic udah ready. NIC 2023 itu ATR-nya berapa? Kalau di manualnya di angka Rp2.10.500. Rp2.10.500. Kalau yang Maticnya itu di angka Rp2.20.500. Rp2.20.000. Iya. Dan itu belum discount. Belum discount Pak Wies ya. Discountnya berapa? Yang NIC 2023? Nah untuk 2003 ini memang kecil ya Pak Wies ya. Masih di bawah 10 ya. Oke. Tapi nanti tinggal nego Pak Wies ya. Di bawah 10 juta. Iya. Oke. Discountnya 10 juta Pak Wies ya. Oke. Itu NIC 2023. Kan ada NIC 2022 masih ada apa nggak? Kita masih ada ya. Manual itu tinggal orange ya. Tinggal one orange yang manual. Itu tinggal sedikit. Terbatas banget ya Pak Wies ya. Oke. OTR sama atau beda? Beda. Kalau manualnya itu di angka NIC 2022 ya. 207. 207. 200 ya. Oke. OTR-nya lebih murah 3 juta. Betul Pak Wies. Discountnya 35. Discountnya 35. Tapi misalnya nego lagi Pak Wies ya. Oke. 207. Potong 35. Itu tinggal 172. Benar. Masih bisa nego lagi. Masih bisa nego lagi. Ignis sisa stok 2022. 170 jutaan. Langsung nego sama Bang Nijam. Manual ya. Manual. Manual warna orange aja. Warna orange Pak Wies ya. Warna orange aja sisa stok ya. Sisa stok. Jadi harus cepat-cepat tuh. Yang Matic ada nggak sih? Kalau untuk Matic itu kita udah habis ya. Tapi nanti tinggal kita cek lagi Pak Wies ya. Oke. Untuk saat ini sih memang belum ada lagi. Belum ada lagi. Yang Matic infonya langsung kontak aja Bang Nijam. Siapa tahu masih ada. Siap. NIC 2022. Kalau yang jelas ada tuh manual tuh ya. NIC 2022. Discountnya B35. Jadi jatuhnya harga asyikisih ya. Iya. Harga asyikisih loh Ignis. Dan Ignis sekarang nggak ada yang GL ya. GX semua ya. Semuanya GX. GX semua. Headlamp-nya Pro-G. AC-nya Auto-Klimat. Cakep deh pokoknya. Cakep banget. Oke. Ignis sikat. R3. Banyak stoknya Bang Nijam ya. Ya alhamdulillah. Kalau untuk R3 itu semua tipe dan warna ready ya Pak Wies ya. Semua tipe dan warna ready. Untuk R3. Nah R3 itu mulai dari. GA ya. Oh GA itu bisa dipesan ya. Bisa dipesan. Jadi intinya itu GA kita juga unitnya ada. Ada. Cuman promonya yang kecil ya Pak Wies. Promo yang kecil. Iya. GA kan 228 juta. Kalau masalah. Disconnya berapa? Kalau untuk diskon kita 20 Pak Wies ya. Untuk GA ya. Discon 20. Oke. Jadi all new R3 GA 1500 cc. Mesin sama suspensi kan sama dong berarti. Sama. Cuman pedangnya fitur aja. Beda fitur aja ya. Minim lah ya. Minim banget. Itu buat fleet biasanya. Itu cuma 208 ya. Iya. Untuk yang GA. 208 yang GA tuh. Langsung kontak Bang Nijam kalau mau pesen. Terus kalau yang GL kayak gini. Ini kan non hybrid. Iya. Non hybrid untuk GL ya Pak Wies. Berarti kan mirip. Apa ya. Yang GL ini sama dengan GA. Masih ini belum ada hybridnya. Betul. Dia masih pakai anak kunci. Oke. Cuman lebih komplit ya dia ya. Perleknya terus double blower segala macam. Double blower betul. Udah lumayan komplit. Nah yang GL berapa OTRnya? Kalau untuk GL itu di angka 251 ya. Kalau untuk manual ya Pak Wies ya. 251. Manual. Jadi metricnya 264. 262. Eh. Oh iya 262. Sorry. Seisinya 11 juta aja ya. 251 sama 262. Tuh. GL. Diskonnya sama sama GA. Lebih gede ya Pak Wies ya. Lebih besar lah. Oh lebih besar. Diskon berapa? Kalau untuk GL itu di angka 30. Di angka 30. Jadi 251 potong 30. Tinggal 221. GL mulai dari 221 juta ya. Masih bisa nego lah. Masih bisa nego lagi. Oke. Langsung kontak Bang Nizam. Ini juga GL. Terus ada GX Hybrid. GX Hybrid itu yang itu ya. GX Hybrid. Nah GX Hybrid ini berapa OTRnya? Kalau untuk GX itu manual dan metric kita juga ready ya Pak Wies ya. Ready juga? Iya ready. Dari 273 itu yang manualnya. 273 400. Nah kalau yang metricnya di angka 284 400. 273 sekian dan 284 sekian. Diskonnya sama nggak sama GL? Kalau untuk Hybrid itu kita kasih the best lah. 35. Oh. 35 up lah kalau bisa. Lebih gede lagi ya. Iya lebih gede lagi. 35 plus plus gitu ya. Plus plus. Bang Nizam diseneng plus plus ya. Kan 2. Iya. 2, 7, 3. 273 itu yang manual. 273 oke. Potong 35 jadinya 238 ya. 238. Iya ya. 238 loh. Bisa di bawah itu berarti? Bisa nanti tinggal nih gue aja. Tinggal kontak aja ya. Oke. Jadi all new R3 GX itu mulai dari 238 bisa kurang lagi. Gitu ya. Betul Bapak WS ya. Nah terus yang metricnya berarti kan 284 potong 35. 35. 284 400. Iya betul. Kisaran segitu Bapak WS. Pokoknya 240 sekian itu udah dapet GX metric. Metic. Hybrid ya. Keren keren keren. Oke. Yang mana-mana udah langsung aja cari mobil Suzuki. Kontaknya Bang Nizam. Terus diatasnya lagi ada tipe. Spot. Oh yang gitu ya. Spot. Nah spot juga ready ya. Spot kita ready. Jadi manual, metic dan semua warna ready ya Bapak WS. Manual, metic, ready. Spot ini tampilannya beda nih. Lebih sporty. Lebih sporty. Ada body kitnya, grillnya beda. Benar. Ada spoilernya. Berapa OTR-nya? Kalau untuk OTR itu di angka 284 400. Itu yang manual. Oke. Kalau yang di meticnya itu di angka 295 400. 284 sama 295. Berarti diskonnya 35 juga? Sama. Diskonnya sama dengan yang GX ya Bapak WS ya. Oke. Jadi spot manual itu harganya sama dengan GX yang metic ya? Betul. Sama sekali Bapak WS. Oke. Jadi sekarang 284. Potong 35. 35. Sekitar 249 tuh. Tipe spot. Manual. Berarti yang meticnya? 295 dikurangin 35 ya. 260 berarti? 260. 260 udah dapet tipe tertinggi ya? Tertinggi, spot ya. Udah tipe paling tingginya All New R3. Nyaman, tiga baris, lega, legroomnya sampai belakang bisa muat orang dewasa. AC double blower, suspensinya enak, mesinnya irit. Kurang apa lagi ya? Kurang apa lagi ya? 260 juta. Betul sekali. Yang sport. Tipe tertinggi. Betul sekali. Masih bisa di bawah itu. Masih bisa nego, WS. Masih bisa nego. Langsung kontak Pak Nijab. Suzuki R3 stoknya banyak. Diskonnya lagi gede-gedean. Jadi diskon 35 itu masih bisa nambah? Masih bisa nambah. Masih tinggal di kontak aja lah. Tinggal nego lah. Tinggal kontak aja sama Bang Nijab ya. Yang paling baru. XL7 Fastlip. Fastlip. Betul sekali Pak Nijab. Oke. XL7 Fastlip ya. Teman-teman kita udah pernah bahas nih detail perbedaannya dibanding dari sebelumnya. Videonya ada di atas itu tadi ya. Yang tadi sama Grand Vitara GL ya. Waktu itu yang kita bahas. Yang Zeta ini itu grillnya bentuknya beda tapi warnanya tetap chrome ya. Benar. Benar Pak Nijab. Jadi grillnya itu ada garnis chrome yang di tengah ini bentuknya berubah. Ditambah lagi atas bawahnya sudah ada chrome juga. Benar. Nah untuk opsi warnanya. Ada empat warna. Ada penambahan ya. Ada brave kaki. Brave kaki untuk yang tipe Zeta ya. Tipe Zeta itu ada brave kaki. Brave kaki tapi tidak two-tone ya. Jadi kalau untuk Zeta itu memang tidak ada two-tone. Tidak ada two-tone. Jadi empat-empatnya itu, empat warna itu memang semuanya single-tone semua. Single-tone semua. Nah Zeta ini satu-satunya XR7 yang mesinnya tidak ada motor hybridnya. Betul sekali Pak Nijab. Oke. Jadi mesinnya masih mesin yang sama dengan versi sebelumnya. OTR berapa? Kalau untuk OTR manualnya itu di angka 256 Pak Isiah. 256. 256 manual berarti metiknya 267. Betul sekali Pak Isiah. Oke. 256. Kemarin kan diskon 20 plus plus. Kalau sekarang kita buka dari 24 ya. Tapi masih bisa nego Pak Isiah. 24. 24 masih nego. Masih bisa nego. Kan 256 ya. Potong 24. Jadi 232. 232. Di bawah 232 berarti? Iya. Masih bisa nego lagi ya. Oke. Di bawah itu Pak Isiah. Oke. XL7 mulai dari 232 juta bisa kurang lagi. Bisa. Sama Bang Nijam ya. Langsung kontak Bang Nijam nih. Dapat XL7 Zeta yang seperti ini. Lebih fresh. Zeta itu masih chrome ya aksennya. Nah kalau yang beta. Kalau untuk beta. Agak beda ya. Beda. Jadinya black ya. Black. Ada sebelah sini Pak Isiah. Oke. Kita lihat yang beta. Yuk. Nah. Di tengah-tengah ada tipe beta. Beta. Betul Pak Isiah. Tipe beta itu udah komplit ya. Udah keyless. Ya kan. Udah ada ISP. Curse control. Oh udah ada cruise control. Sudah ada cruise control. Oh versi yang baru ini udah ada cruise control. Udah ada auto retract. Udah ada heel start assist. Benar. Ya kan. Terus udah ada smart hybridnya. Yang beta ini ya. Itu OTRnya berapa? Kalau di manualnya di angka 283 Bapak Isiah. 283. 283. Yang manual. Berarti yang Maticnya 294. Betul Pak Isiah. 283. Yang Zeta tadi diskonnya 24 plus. Ya. Kalau yang beta. Ini sama sebenarnya ya. Sama. Sama. Jadi nanti tinggal kontak aja atau nego lah. Oke. 283. Potong 24. Jadi 259. Benar Pak Wies. Mulai dari 250 jutaan bisa dapat XL7 beta ya. Beta. Benar Pak Wies. Beta. Ini udah lumayan komplit. Udah ada kamera mundur. Udah ada heel start assist. Dan XL7 beta ini bisa itu loh. Cup holdernya bisa dingin ya. Benar. Jadi membuat minuman yang ditaruh di situ dingin ya Pak Wies. Dingin. Oke. Nah. Itu kalau yang Maticnya tadi 294. 294. 294. Jadi kalau potong 24 ya tinggal berapa tuh? 270 ya. 270an ya. Bisa di bawah itu berarti. Masih bisa. Berarti bisa 260an ya. Tinggal kontak aja. Tinggal nego. 260an ya. 260 sekian ya. Oke. Itu tipe beta AP. Nah. Di atasnya lagi ada tipe alpha ya. Alpha. Kalau untuk alpha kita ada sebelahnya Pak Wies ya. Oke. Oke. Yang beta itu bedanya sama yang Zeta. Dia udah black ya. Udah. Udah black. Grillnya black nih. Garnish yang di tengah. Atas bawah itu black. Terus velgnya juga black. Oh titanium ya. Titanium. Dark titanium. Hampir kayak hitam gitu. Jadi tampilannya udah beda banget. Dan yang beta semuanya singleton ya. Singleton. Jadi memang sama dengan Zeta ya. Sama dengan Zeta. Cuman bedanya hitam gitu. Hitam. Betul Pak Wies. Nah kalau alpha itu hitamnya ini sama kayak beta tapi tuton ya. Tuton ya betul Pak Wies ya. Hanya warna hitam aja yang tidak tuton. Yang tidak tuton. Karena memang udah hitam. Tidak hitam ya. Oke. Yang alpha nih ya sebelahnya. Yuk. Dan versi paling tinggi alpha ya. Alpha. Alpha ini beda banget karena semuanya tuton. Benar sekali Pak Wies. Termasuk spionnya ya. Spion hitam. Termasuk spionnya hitam. Nah jadi beda sama beta. Ditambah lagi ada spoiler. 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 Nah dia pakai ada talang air juga Pak Wies. Ada talang air juga. Talang airnya bawaan ya. Terus ada shield plate di sini. Di bawah pintu. Aman dari goresan. Terus ada apa lagi tuh. Eh mirror. Eh mirrornya sekarang makin cakep loh. Bisa lihat depan belakangnya split ya. Iya. Bisa split. Keren. Keren banget nih mirrornya XL7 yang sekarang. Dan OTRnya berapa? Kalau di manualnya itu di angka 293 Pak Wies ya. 293. 300. Di skonnya sama 24. Di skonnya sama. Iya. 24 plus plus. Iya. 293 itu jadinya 269. 269 kurang dari itu berarti ya. Itu yang manual lah ya. Manual. Kalau yang metiknya di angka 304 900. 304 900. Nah kalau potong 24 aja jadi 280. Iya. Kisaran dari itu. Bisa dibawa itu berarti ya. Bisa dibawa itu. Bisa dibawa itu. Yang alpha nih. Udah ready semua ya. Kalau untuk unit Alpha XL7 itu kita ready. Dari Zeta, Beta, Alpha udah ready. Warnanya? Warnanya juga udah ready ya. Yang orange ini ready? Udah ready. Orange, Ivory, Putih, Tuton, atau yang tipe Beta atau yang Zeta itu udah ready ya Pak Wies ya. Dan signature-nya alpha sekarang ada dua ya. Orange sama Ivory ya. Ivory betul. Orange ini nggak pernah ada di tipe lain kan? Tidak pernah. Benar Pak Wies. Terus yang Ivory datang warna baru lagi nih. Lebih cakep lagi. Karena dia akan kontras ya. Hitam sama warna Ivory itu terang ya. Benar sekali Pak Wies ya. Itu lebih cakep lagi. Kita udah bahas di minggu lalu ya. Di minggu lalu. Di minggu lalu. Di minggu lalu kita udah ada. Kita bahas yang Ivory tuh warnanya. Itu juga cakep. Terus DP-nya berapa sih kalau teman-teman pengen kredit ambil XL7 gitu? Nah, kita ada promo Pak Wies ya. Kalau untuk promo itu kita dari DP di bawah 7 juta itu udah dapet tipe XL7. Oh, bisa DP di bawah 7 juta? 7 juta udah dapet XL7. Anggaplah 7 jutaan lah ya. Betul. Siapin uang 7 juta bisa proses. Proses XL7. Tinggal data-data komplit. Ya, jadi kalau untuk data nanti bisa kita bantu. Tapi memang harus clear B checking ya Pak Wies ya. Clear B checking. Nah, terus kalau opsi yang lainnya mau bunga rendah segala macem itu bisa ya. Tinggal di setting aja DP-nya ya. Ya, seperti bunga 0% gitu kan. Apa namanya, syariah itu bisa Pak Wies ya. Kredit syariah bisa. Mau DP gede, DP minim, kita bisa seperti itu Pak Wies. Oke, tanya aja sama Bang Nizam ya. Kalau pengambilan kredit dengan akad syariah, hitungannya gimana? Ya kan, siapa tahu sekarang syariah udah ada yang bagus ya. Intinya itu kita semua leasing bisa. Pembelian cash, kredit, COP gitu kan. Atau punya customer, punya leasing lain. Oke. Nah, kita tinggal terima prosesnya aja gitu. Jadi unit kita siapin. Oke. Nah, ngomongin pembelian mobil baru nih. Kalau trade-in Bang Nizam bisa share nggak? Itu bisa. Kalau untuk trade-in itu, jadi customer itu tinggal ini aja ya. Infokan aja ya. Infokan tipe mobilnya. Kalau bisa fotonya dikirim. Jadi nanti kita langsung cek. Langsung nego. Langsung nego. Seperti itu. Biar dapat mobil barunya gitu. Oke. Misalkan mobil lama dihargain 100 juta. Itu bisa jadi DP semua. Atau sebagian juga bisa ya? Iya. Itu tergantung dari customer. Mau dibuat semuanya. Oke. Mau buat DP atau bagaimana itu bebas ya. Seperti itu, guys. Nah, itu trade-in ya. Tuker tambah lah. Tuker tambah. Jadi teman-teman yang nggak mau ribet nih jual mobil lamanya. Udah langsung kontak aja Bang Nizam. Saya pengen mobil ini dijadikan XL7. Betul. Misalkan. Ya, kita bantu maksimal ya. Oke. Intinya masih bisa. Apapun itu ya. Mobil apapun, merek apapun, tahun berapapun kita bantu. Seperti itu, Pak Pesia. Mantap kan? Jadi, solusinya gampang tuh. Terus, kalau areanya cover? Kalau untuk area kita Jabodetabek ya. Plus Banten kita masih bisa. Yang penting masih plat A, plat F itu area Bogor, Sukabumi, Cianjur masih bisa. Nah, plat T itu daerah Kerawang atau Cikampe kita masih bisa ya. Sama plat B. Memang area plat B. Jadi, 4 area ini atau 4 plat A, F, T, sama B itu bisa kita proses. A, B, F, T. Tuh platnya. Nah, jadi mulai dari Cilgon sana sampai Subang. Areanya wilayah situ ya. Ya, jadi intinya masih kalau area-area seperti plat T itu masih bisa kita cover. Masih di cover langsung sama Bang Ijam ya. Nah, kalau yang di luar area itu gimana? Kalau untuk di luar area itu seperti di daerah-daerah udah bedawa profici atau pulau, itu biasanya customer punya saudara di area di sini, itu bisa kita proses. Apakah kredit atau case itu bisa. Yang penting punya data yang di sini seperti itu, guys. Intinya komunikasi aja dulu sama Bang Ijam ya. Betul, guys. XL7 ready. Programnya juga banyak, opsinya juga banyak. Teman-teman cari mobil Suzuki, udah nggak usah kemana-mana. Langsung save aja namanya Bang Ijam di sini. Oke, Bang Ijam. Thank you banget informasinya. Terima kasih banyak, guys. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Amin, Allah. Dan pertahankan pelayanannya ya. Jualannya makin banyak, tetap rendah diri pertahankan pelayanannya. Makasih banyak udah nonton. Jangan lupa pandangin terus Prodiva Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.